Beralih ke informasi lain, Korem 081 di Rosah Jaya Madiun berkomitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi. Selain itu juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Komando Resor Militer 081 di Rosah Jaya Madiun melaksanakan pembangunan zona integritas tahun 2022. Hadir dalam kesempatan tersebut Bakor Wil Madiun, Forkopimda Kota Kabupaten Madiun, serta jajaran Kodim di wilayah Korem 081 di Rosah Jaya. Zona integritas tahun 2022 mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK, serta wilayah birokrasi bersih melayani WBBM dengan ditanda tangani pakta integritas bersama antara dan Rem 081 di Rosah Jaya bersama jajaran Dandim di wilayahnya. Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho dan Rem 081 di Rosah Jaya menegaskan jajarannya siap untuk mendukung terwujudnya WBK dan WBBM. Selain itu juga akan terus diawasi oleh inspektorat. Dari komitmen yang kita lakukan tentunya akan diponitor, akan dipantau oleh inspektorat, baik itu dari TNI maupun TNI Angkatan Darat dan inspektorat dari Kodam. Di samping itu juga di dalam sendiri juga melaksanakan pengawasan secara intern pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan ke depan nanti untuk mendukung program pencanangan zona integritas ini. Upaya pembangunan zona integritas ini mendapatkan dukungan penuh dari Bakorwil dan Forkopimda. Upaya tersebut untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Madin membutuhkan sekali pembangunan zona integritas ini. Artinya komitmen Korem 081 ini untuk melayani seluruh masyarakat di wilayahnya termasuk Kabupaten Madin. Ini adalah komitmen terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Esensinya seperti itu. Kami dari Poles Madin Kota sangat mendukung pencanangan program zona integritas di wilayah Korem 081 di Saha Jaya dan seluruh Kodim di bawahnya. Karena ini membahkan amanat dari pemerintah kemarah-kemarah gendang bahwa semua pemerintah lembaga harus memperlukan. Kami sangat mengapresiasi dan bangga dengan kegiatan ini. Ini bahwa salah satunya antara lain ini bentuk dari kekuatan kita untuk sinergi bersama-sama untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat. Kalau dari kami sisi pemerintahan bahwa zona integritas yang kita lakukan itu adalah salah satunya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Di bawah kita ini hadir untuk melayani masyarakat. Dan kalau dari sisi TNI Polri, selain melayani juga melindungi bahwa kita pemerintah TNI Polri hadir untuk melindungi masyarakat melalui zona integritas ini. Saya kira begitu.